Perusahaan-perusahaan Jepang merugi sampai 2 miliar dolar pada 31 Maret lalu. Kerugian tersebut dialami oleh Mitsui, Mitsubishi, Itoucho, Sumimoto, dan Marubeni. Kerugian disebabkan oleh efek langsung dan tidak langsung dari sanksi anti-Rusia. Jika dikonversi, total kerugian mencapai Rp29 triliun. Kerugian meliputi penurunan harga aset perusahaan-perusahaan itu di Rusia. Harga aset yang dimaksud adalah proyek minyak dan gas sekelan 1 dan sekelan 2. Kerugian kedua adalah dari penyewaan pesawat penumpang ke Rusia. Di saat yang sama, ternyata bisnis Jepang yang didukung oleh pemerintah dilaporkan tidak berniat meninggalkan proyek sekelan. Hal ini karena pentingnya impor minyak dan gas melalui proyek-proyek tersebut. Jepang juga bisa dengan mudah didepak oleh Rusia dan digantikan oleh China. Rusia melarang pejabat Jepang seperti perdana menterinya memasuki negara mereka secara permanen. Hal ini karena partisipasi mereka dalam kampanye anti-Rusia. Rusia menuduh Jepang ingin merusak ekonomi Rusia dan otoritas nasionalnya. Hal itulah yang menyebabkan sanksi dijatuhkan ke pejabat Jepang. Meski begitu, kerugian Jepang sudah diprediksi banyak pihak. Disinyalir dari keluarnya perusahaan-perusahaan barat dari Rusia. Inggris sudah menarik diri dari proyek gas alam cair sekelan 2. Jepang sendiri mencatat tidak ada dampak pada ekspor bahan bakar ke Jepang. Hal ini karena operasi sekelan 2 tidak terganggu. Perusahaan ekson mobil dari AS juga mundur dari proyek sekelan 1 di Rusia. Banyak perusahaan Jepang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan operasi atau menarik saham. Banyak perusahaan Jepang memiliki pabrik di Rusia. Sementara itu, perusahaan yang menjual produk di Rusia menghadapi masalah pembayaran. Hal ini karena bank-bank besar Rusia didepak dari jaringan perbankan internasional bernama SWIFT. Di atas semua itu, Jepang juga harus menghadapi tanggung jawab sosial mereka. Terutama terkait apakah melanjutkan operasi di Rusia atau tidak. Terima kasih.